selamat menikmati menghadapi COVID-19 saat ini ya pandemi COVID-19 Bu, itu kan tadi mengenai yang sehat atau PDP atau ODP dan lain sebagainya katanya Bu, orang sakit itu kan tidak dianjurkan untuk berpuasa, nah bagaimana dengan seorang yang sudah terinfeksi atau sudah terdeteksi positif COVID-19 baik, ya biasanya, bukan biasanya ada beberapa orang dengan gejala ada beberapa orang yang tanpa gejala dia positif COVID-19, tapi tanpa gejala tanpa gejala, berarti tidak ada penyerta ataupun penurunan daya tahan tubuh yang lainnya, dia tidak batuk misalkan dia tidak sesak nafas ini disebut dengan orang tanpa gejala seperti itu, contohnya Bupati Karawang ya, Bupati Karawang kan itu tanpa gejala tanpa gejala, betul dia merasa sehat, memang sehat tidak ada batuk, tidak ada sesak, tapi setelah dilakukan tes, karena teman-temannya sudah melakukan tes dan ternyata positif, dan kemudian beliau pun melaksanakan tes tersebut, dan akhirnya positif kan memang tanpa gejala nah, orang seperti ini masih bisa untuk menjalankan ibadah puasa karena dengan puasa ini akan membentuk antibody tadi kecuali kalau dengan pasien COVID-19 dengan penyerta ataupun ada gejala yang memperberat atau memperburuk kondisi kesehatannya itu bisa dibilang bolehlah tidak puasa menurut para ulama menurut agama kita kan boleh untuk tidak berpuasa tapi jangan dijadikan alasan bahwa dengan sakit kita jadi tidak puasa karena dibalik dengan berpuasa itu akan meningkatkan daya tahan tubuh jangan sampai keseleo tidak puasa padahal itu baik sekali untuk imunitas kita jadi prosesnya seperti ini jadi pada saat berpuasa itu terjadi pembentukan komponen sel darah komponen sel-sel ini yang disebut dengan sel limfosit T atau sel limfosit B ini untuk mempertahankan tubuh yang disebut dengan menghasilkan antibody untuk melawan berbagai virus tadi jadi makanya di saat operasi pun kadang-kadang kita harus dianjurkan untuk berpuasa karena memang puasa itu penting sekali tapi kalau untuk operasi ada beberapa keuntungan juga ya jadi selain dia meningkatkan imun tubuh juga kenapa harus berpuasa juga karena biar organ tubuhnya itu istirahat jadi jangan sampai pada saat operasi karena kita makan dulu nanti kan organ tubuh di dalamnya bekerja seharusnya kan tidak bekerja karena akan dilaksanakan tindakan operasi seperti itu mungkin akan ditambahkan lagi oke hasil sebenarnya kondisi perpuasa ini sebelum-sebelumnya sudah diteliti oleh ilmuwan yang diketuai oleh Prof. Walter Lung di Universitas Southern California Amerika Serikat dari hasil penelitiannya dia menyebutkan bahwa puasa selama 3 hari berturut-turut dapat menyebabkan peningkatan yang signifikan bagi kesehatan khususnya dalam peningkatan daya tahan tubuh dan bahwa dalam penelitian tersebut para peneliti menemukan bahwa rasa lapar itu justru memicau sel-sel induk dalam tubuh untuk memproduksi sel darah putih baru untuk melawan infeksi dan para peneliti ini juga menyebutkan bahwa puasa berfungsi sebagai pembalik sakla regeneratif yang mendorong sel induk menciptakan sel darah putih baru dan penciptaan sel darah putih baru inilah yang menjadi dasar regenerasi seluruh sistem kekebalan tubuh jadi ternyata justru mereka-mereka yang di barat menemukan manfaat dari puasa ini ya sedangkan di Islam sendiri sebenarnya kalau kita menelaah dengan baik puasa itu memang sudah menjadi tradisi dan pasti ada kegunaan bagi tubuh kita betul ya Bu Ike ya jadi bukan cuma oh ini tradisi tradisi dan tradisi bahwa seperti halnya sholat lima waktu ya ternyata itu ada gerakan-gerakan tertentu yang memang membantu tubuh kita untuk lebih bugar betul jadi semua gerakan dalam sholat itu sebetulnya ada dalam kesehatan jadi untuk memperlancar peredaran darah ataupun mengangkut oksigen ke otak itu dengan semua gerakan yang di alam sholat itu ada manfaatnya untuk kesehatan ya dan rata-rata kegiatan senam itu yang sekarang-sekarang lagi naik down banyak kan juga mengambil dari gerakan-gerakan sholat ya gitu yang perlu kita perhatikan iya-iya dan bagaimana Pak jika misalnya dalam masyarakat ini masih ada yang nge-heal tidak berpuasa gitu kan padahal yang tadi dijelaskan selama setahun daya tahan tubuh kita itu kan memerlukan regenerasi ini Pak apakah akan berpengaruh juga kepada daya tahan tubuh layaknya sebuah mesin kalau dipakai terus itu pasti ada mengalami penurunan fungsi dan itu terjadi pada tubuh kita contohnya saja pada orang-orang dengan gangguan gangguan karena usia kemudian ada gangguan penyakit penyerta contohnya kencing manis dengan pola makanan yang tidak betul dan lain sebagainya dengan dia tidak berpuasa justru akan menyebabkan penyakitnya akan lebih parah satu karena puasa itu sebenarnya dia bisa menurunkan sistem peradangan di dalam tubuh dimana peradangan dalam tubuh ini berkontribusi terjadinya peningkatan penyakit yang sifatnya ke degeneratif bisa ke hipertensi Alzheimer kemudian bisa juga ke kencing manis dan ini sangat berkontribusi terjadinya komorbid yang bisa meningkatkan tingkat resiko kematian pada COVID ya dan ini sudah banyak penelitian yang dilakukan di luar maupun di dalam negeri ya dok ya jadi penelitian ini ataupun puasa ini memang betul adanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya karena dari berbagai penelitian juga telah membuktikan bahwa puasa dapat mengurangi peradangan yang ada di dalam tubuh tadi betul sekali jadi jangan takut bahwa para sesebu kita ya kansia maksudnya ya jadi mereka dengan penyakit penyerta seperti gencing manis asma darah tinggi terus pikun jangan sampai mereka terus mempunyai menjadikan alasan itu tidak berpuasa karena takut nanti dengan puasa penyakit mereka akan bertambah parah justru sebaliknya malahan ya akan memberikan tubuh kesempatan untuk regenerasi memperbaiki organ-organ tubuh yang rusak terutama karena penyakit juga ya selain usia juga gitu ya bu jadi kita ubah sekarang mulai sekarang ya persepsi kita bahwa dengan berpuasa itu justru akan meningkatkan daya tahan tubuh puasa memicu tubuh membentuk sistem imun baru untuk melawan berbagai penyakit maupun untuk mempertahankan kesehatan pada penyakit kronis seperti yang tadi sudah dibilang hipertensi diabetes ataupun obesitas ya dok ya betul sekali obesitas juga iya jadi dengan puasa mengurangi resiko timbulnya penyakit kronis yang tadi ya yang sudah dibilang jadi hayu jangan sampaikan jangan sampai dengan berpuasa kita menurunkan daya tahan tubuh tidak-tidak seperti itu jadi hayu pada saat sekarang kita berpuasa dengan bergembira mungkin ya dok ya agar tidak stres kita melalui pandemi ini dengan bahagia asik banget gitu ya melalui pandemi dengan bahagia padahal meliur padahal meliur jadi intinya gini ya puasa puasa kalau kita terima kita dalam hati kita itu seperti menyambut kekasih kita ya itu insyaallah kita merasa siap kemudian kita merasa kuat untuk menghadapinya ya dan puasa itu perlu kita ingatkan bahwa dari tahun ke tahun itu tidak ada istilahnya orang meninggal karena puasa ya ya sebagian besar justru akan merasa lebih bukar kemudian hal lapar itu sesuatu yang biasa ya lapar haus itu sesuatu yang biasa yang sebenarnya tergantung dari apa yang kita makan betul dengan berpuasa juga kita harus tetap memperhatikan pola makan dan asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh jangan sampai karena hawa puasa di siang hari dan kita akan membalas dendamnya pada saat berbuka ini justru yang jadi keliru ya dok ya kita sudah bagus dengan berpuasa meningkatkan daya tahan tubuh meningkatkan antibody kita dengan regenerasi sel-sel baru tapi pada saat kita berbuka kita melakukannya dengan hal yang keliru misalkan berbuka langsung dengan yang dingin dengan yang pedas yang berat-berat berminyak-minyak sesuai dengan anjuran kita berbuka itu dengan manis dulu yang angin hangat dulu baru setelah istirahat dulu dengan sholat maghrib baru dilanjutkan dengan makanan yang berat tapi pada kenyataannya karena kita sudah siang dengan berpuasa dan banyak aktivitas sehingga membuat kita pada saat berpuaka itu gorengan untuk menyatap segala betul ini bakalan enak semuanya dimakan yang penting perut kenyang jadi jangan sampai ibadah yang sudah kita lakukan selama dari suhu sampai sore hari tidak bermakna karena kita pada saat berbuka segala dilebetkan semua masuk sehingga menyebabkan menimbulkan penyakit baru iya betul dan kakak Tamae Basir rambut tidak hanya mungkin berpuasa saja yang penting untuk memerangi wabah covid ini tapi juga asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita takkan mana-mana saya terus berhasil sama Dian Madrim dan juga Peskas Pes Jomin